Subhanallah Jemaah, ya kalau bicara kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Yang berpegang teguh dengan agama, itu berat. Tapi boleh jadi berpegang teguh dengan agama di masa Nabi AS juga perlu perjuangan yang berat. Nabi bayangin ya, di masa itu ada orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, yang melihat Nabi AS dan melihat mu'ajizat. Tapi Allah masukkan, mereka akan neraka. Mereka melihat mu'ajizat, tapi mereka tidak beriman. Sehingga orang-orang yang beriman di masa itu pun perlu perjuangan berat. Bilal bin Rabah, bagaimana perjuangan Bilal mempertahankan keimanan? Dia disiksa agar dia keluar dari Islam, tapi dia mempertahankan keislamannya. Sekarang, sebagian kita tanpa disiksa, dia keluar dari Islam. Di masa sekarang ini, tanpa disiksa. Ini menunjukkan memang apa yang dikatakan tadi. Ada orang-orang yang lemah keimanan. Rasulullah SAW, kalau bicara bagaimana agar kita mempertahankan keimanan kita, beliau mengatakan, Segera beramal. Jadi hari ini, kita belajar dari Ustadz umpamanya. Kita dengarkan ilmu, amalkan. Jangan nunggu, oh besok, nanti kalau saya lulus, nanti kalau saya tua. Kata Nabi alaihissalatuham, fitanan ka kita ilaylil mudlim. Sebelum datang fitnah-fitnah ya, cobaan-cobaan seperti potongan malam yang gelap gulita. Antum bisa tahu ya, ketika Antum berada dalam kegelapan, itu orang jalannya nabrak-nabrak. Dia ada got di depannya, gak tahu dia akan terjatuh. Itu kondisi malam yang gelap gulita. Apa yang terjadi ketika fitnah itu tiba? Ini Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Bayangin ya, paginya masih beriman. Boleh jadi paginya ada di masjid ini, sorenya sudah murtad. Sorenya masih beriman, mungkin dia masih datang ke masjid. Mungkin dia masih berkumpul dengan orang-orang soleh. Paginya sudah murtad. Apa yang terjadi? Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Jadi kalau bicara apa solusinya agar kita bisa mempertahankan keimanan kita, segera beramal. Segera beramal. Ya selain itu masih banyak hal-hal lain ya. Kita berusaha untuk membaca Al-Quran ya. Kita membaca sejarah, membaca perjuangan mereka. Sehingga diberikan kekuatan untuk bersabar dengan kesabaran mereka. Lalu yang terakhir ingat. Ingat dengan apa? Ingat dengan surga dan neraka. Karena sekali antum salah jalan, na'udzubillah. Neraka tempatnya, khalidina fiha abadah. Itu mungkin berkaitan bagaimana supaya kita bisa istiqamah. Jadi anak-anak ya, ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak. Kalau dapat ilmu, segera diamalkan. Jangan ditunda. Tunda karena dikhawatirkan datang fitnah. Kemudian kita akan terjebak dalam fitnah. Dan menjual agama kita. Kadang-kadang hanya demi sembako. Kadang-kadang hanya demi jabatan. Kadang-kadang hanya demi wanita. na'udzubillah min dhalik. Hada wallahu a'lam bisab.